Halo teman-teman, selamat datang kembali di Computer5 Learning Video Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru menggunakan Microsoft Excel Anda harus berhati-hati dan jika Anda bisa, Anda bisa mencoba atau bekerja di rumah, sendiri Oke, yang pertama kita harus to go to Microsoft Excel I have prepared the material for you here This one I have thing and price Mister memiliki beberapa benda dan harga dari masing-masing benda The things are eraser, book, ruler, pen, pencil, and board and the price of each thing is for the eraser is 2,000 rupiah and then for the book is 5,500 rupiah ruler, 7,500 rupiah and then for pen is 2,200 rupiah and then for pencil is 4,700 rupiah and for board 53,000 rupiah Oke, ini ada beberapa benda dan juga harganya ya eraser harganya ini, kemudian book harganya ini, ruler harganya ini gitu ya nah so, what we are going to do now hari ini kita akan mencoba mengurutkan nama-nama ini berdasarkan abjadnya ataupun disini kan ada 2 subject ada thing dan price kita bisa mengurutkan berdasarkan thingnya atau huruf abjad dari masing-masing huruf depannya atau berdasarkan price-nya atau berdasarkan harganya kita urutkan ini kan acak ya ini 2,000 ini 5,500 ini 7,500 dan ini juga acak ya ada eraser i dulu kemudian book ini ada b dulu gitu ya nah sekarang kita akan mengurutkannya gimana caranya? setelah memiliki bahan ini kita block semua seperti ini we block all the items kemudian masuk ke data data menu disini ada banyak menu there are a lot of menu kemudian masuk ke group short and filter here choose short pilih short disini di klik aja akan muncul tampilan jendela seperti ini ya nah kalian pilih mau mengurutkan lewat mana berdasarkan apa? apakah berdasarkan thingnya atau berdasarkan price-nya nanti disini ada tanda panah jika klik di klik akan muncul 2 objek disini thing sama price pertama kita lewat atau kita urutkan berdasarkan thing-nya dulu kita klik seperti ini disini order kita mau mengurutkannya dari kecil ke besar atau ya dari besar ke kecil gitu ya A to Z itu dari kecil ke besar urut objek kalau urut objek itu dari A ke Z kalau Z ke A sebaliknya ya dari besar ke kecil kita misalkan mau mengurutkan E to Z seperti ini kemudian di oke nanti akan urut berdasarkan objek ini B dulu B kemudian kok ini sama mister lainnya B O kemudian A board kemudian ini B O O O sama A kan duluan A nah seperti itu ya habis B kemudian E nah lalu P P lagi kemudian terakhir R ya ininya tetap ininya apa namanya ini mengikuti harga yang ada di sini tadi ya oke sekarang kalau kita urutkan berdasarkan price nya price nya disini ya kita klik price smallest to largest or largest to smallest kita ini dulu smallest to largest ya kita urutkan maka akan berubah lagi karena tadi berdasarkan price nya maka dari yang terkecil dulu 2.000 2.200 4.700 sampai ke yang terbesar 53.000 gitu ya kemudian kalau kita urutkan dari yang paling besar berarti ini diganti largest to smallest klik maka akan berganti lagi disini yang paling besar 53.000 dan yang terakhir itu yang paling kecil yaitu 2.000 oke seperti itu ya penjelasan untuk short kali ini i hope you can practice it by yourself at home kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya nanti dicoba-coba oke that's all for computer 5 learning today see you on the next video and goodbye bye bye